Baik dari sisi lokasi, dari pendapatan, dari pelaksanaan, branding segala macem Itulah kenapa akhirnya approval dari FAE dan FIO di Ancol Dan tidak perlu lagi membangun sirkuit dari nol Karena Formula E sendiri beda dengan Formula One Yang harus dibangun seperti mandalika Yang eksis dalam konteks balapan Formula E dan MotoGP Formula One maksudnya Nah Formula E sendiri itu areal jalan raya yang bisa di approve oleh FAE dan FIO Dengan kondisi yang memang desainnya dari mereka Nah Alhamdulillah nanti sebentar akan ditayangkan gambar daripada yang sudah di approval oleh FAE dan FIO Nah nanti secara teknis Rekan saya Andana Mikola yang akan menyampaikan Dari segi sirkuit Beliau adalah mantan pembalap Zaman dulu Yang sekarang masih keren Walaupun umur bertambah tapi masih keren Nah yang lain-lain nanti dari prasarana Dirut Ancol dan Jakro dalam hal ini Sebagai panitia pelaksanaan Formula E Yang pasti pelaksanaan Formula E tidak menggunakan APBD Tolong dicatat tidak menggunakan APBD Kita menggunakan dengan cara merangkul sponsor Dan itu dilakukan di seluruh dunia dalam event-event yang besar Jadi jangan nanti salah taksir lagi Karena event ini adalah event internasional Dan semua yang memiliki brand besar Pasti ikut andil Untuk dalam event yang lumayan bagus ini Dan di dunia juga mencanangkan bahwa Program mobil listrik Suka gak suka Bahwa ke depan kita akan menggunakan Teknologi Baik roda 2 maupun roda 4 Menggunakan listrik Mungkin itu dari saya Selanjutnya Disini ya tadi Tadi kita makan itu disini Pet konsum disini Ini adalah sisi laut Ini adalah sisi utara Di sisi sana ya Selatan Ini laut Rute kita tadi dari titik ini Kita lewat sini Lewat asfal Lewat mall Lewat mall Nah Ini adalah itu Kalau kita lihat disitu ada Patok-patok ke belakangan itu adalah ini Selanjutnya rutenya akan masuk Itu ini ke arah sana Tanahnya cukup luas di dalam Ancol timur ya Sudah masuk nanti keluarnya akan di Hujung sana Hujung sebelah sana Karena hari ini kita gak masuk ke dalam Kita akan potong langsung ke Rute ini Dan nanti kita akan ketemu tempat start kita Dimana disana akan ada Strip 600 meter Lurus sekali Untuk tempat startnya Yang tadi kita lewati jalan ke arah Ya tadinya lewat bawah Nanti anda ke atasnya Jadi ada tiga bagian Yang disini adalah di tempat parkir yang paving tadi Akan di asfal Kemudian kita memakai asfal yang ada Dan ini adalah jalan Akan sesuai dengan rencana jalannya Ancol Terima kasih Apasitas 50 ribu ya pak Kurang lebih ya Kurang lebih kita targetin 50 ribu Pak ini kan kalau melihat dari track itu kan masih ada yang perlu di Terima kasih